Welcome to Watson Film, bersama gue, Petri. The Eternals baru aja ngeluarin trailer barunya nih, yang nunjukin super power para Eternals ini. Ada Icarus yang bisa nembakin laser dari matanya dan bisa terbang. Ada Ajak yang bisa ngeheal atau nyembuhin. Dan ada juga Pastos yang jago membuat sesuatu nih. Dan ada Tena yang punya kekuatan memanifestasikan senjata. Ada Drake yang bisa manipulasiin pikiran orang. Dan Makari yang bisa lari dengan kecepatan supernya. Trailer ini juga nampilin Crow, pemimpin Devian yang punya hubungan khusus dengan Tena. Kita juga lihat sekilas penampilan Celestial, sang pencipta Eternal dan Devian. Diumumkan secara resmi di San Diego Comic Con tahun 2019. The Eternals adalah film Marvel Cinematic Universe yang dirilis setelah Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Sekaligus menjadi film ketiga mereka di fase 4 ini. Terus siapa sih Eternals ini? Kalau menurut komiknya nih, mereka adalah sekelompok alien mirip manusia yang punya kekuatan super. Sekaligus bisa hidup abadi. Mereka bertugas untuk ngebantu manusia. Sekaligus ngelindungin bumi dari para Devian. Punya latar waktu setelah Avengers Endgame jelas bikin kita bertanya-tanya nih. Kemana mereka pas semua superhero yang ngelawan Thanos nih? Dan sekaligus bagaimana cara mereka ngelawan para Devian? Setelah Iron Man meninggal dan Steve Rogers pensiun jadi Kapten Amerika. Film ini disutradari sama filmmaker pemenang Oscar, Chloe Zhao. The Eternals punya banyak banget aktor kawakan. Salma Hayek sebagai Ajak, Angelina Jolie sebagai Tena, Richard Madden sebagai Icarus, Kumail Nanjiani sebagai Kingo, Brian Tyree Henry sebagai Fastos, Lauren Ridle sebagai Makari, dan Madong Sok sebagai Gilgamesh. Karena banyaknya aktor terkenal yang main di film ini, udah pasti film arahan Zhao ini ditunggu banget gak sih? Kalau kalian suka sama karakter yang mana nih dari para Eternals? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi resep kita di kincir.com. Karena disitu banyak pembahasan tentang film dan game, kalian bisa langsung cek resepnya aja ya. Cukup sekian latar tahun film kali ini, bersama gue, Petri. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax